Penjabat Wali Kota Jambi, Seri Purwaningsi, turut menghadiri kegiatan Kelanan Nusantara berdialog terkait Kabupaten Kota Kreatif bersama Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI, Sandiaga Uno. Kelanan Nusantara merupakan ajang serap aspirasi dari para pelaku ekonomi kreatif. Penjabat Wali Kota Jambi, Seri Purwaningsi, turut menghadiri kegiatan Kelanan Nusantara berdialog terkait Kabupaten Kota Kreatif bersama Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI, Sandiaga Uno. Dialog ini dikelar Minggu 17 Maret 2024 di Tinal Cafe, Kecamatan Jelutung, juga tampak hadir Gubernur Jambel Haris. Kelanan Nusantara merupakan ajang serap aspirasi dari para pelaku ekonomi kreatif. Dengan kehadiran Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno, diharapkan Seri dapat menjadi penyemangat pelaku UMKM yang ada di Kota Jambi. Seri juga mengingatkan agar UMKM di Kota Jambi semakin kuat dan tentunya mampu menjadi salah satu sektor penyumbang PAD. Pembinan Pembangsa Kisah dan pembinan dari Provinsi Pak Kutri dan Pak Gubernur. Tentunya menjadi peluang dan penyemahan bagi para pelaku UMKM di Kota Jambi. Dan saya berharap kehadiran Bapak Kutri ini nanti benar-benar ada wujudnya. Di Jambi, Pak Gubernur, kami juga masuk ke dalam KEN, yaitu Kau Pangeran. Terima kasih, Pak Gubernur. Semoga dengan KEN dan Pak Gubernur, Kota Jambi semakin bergeriak dan semakin maju ekonomi kreatif di Kota Jambi, UMKM semakin kuat. Dan ini kami juga akan semakin memiliki kandil. Sementara itu, Kota Jambi tidak banyak memiliki wisata alam. Namun ekonomi kreatiflah yang mengungkit Kota Jambi. Pemerintah Kota Jambi berupaya untuk membuat Kota Jambi sebagai ibu kota provinsi menjadi garda terdepan Provinsi Jambi. Maka membangun Kota Jambi Gateway. Karena seluruh tamu yang berkunjung ke seluruh kabupaten kota di Provinsi Jambi, pemerintah Kota Jambi fasilitasi menginap dan makan di Kota Jambi. Terima kasih telah menonton!